7 Drama Dilan Wang Berbagai Genre Dari kisah romansa kantor kerajaan fantasi, Dilan Wang menjadi salah satu aktor kain yang begitu populer. Ia bermain dalam banyak drama dengan berbagai genre. Nah, bagi kalian yang suka dengan aktingnya, maka dramanya ini wajib kalian tonton lho. Simak yuk! Pertama, Metal Garden 2018. Drama ini merupakan drama remake dengan judul yang sama di tahun 2001 silam. Drama ini mengisahkan tentang seorang gadis biasa yang diterima di sekolah paling bergensi di negara itu. Ia ingin menjalani kehidupan sekolah dengan normal. Kedua, Ever Night Season 2 2020. Ya, drama ini menjadi salah satu dramanya yang sayang untuk kalian lewatkan. Dikisahkan sosok Ningkyu telah berjuang lama dan keras untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya. Dalam perjalanannya menuju kultivasi, dia telah menjadi pelindung negara Tang. Ketiga, The Rational Life 2021. Dikisahkan Shen Ruoxin, seorang wanita karir profesional berusia 30 enn harus melewati banyak hal dalam hidupnya. Ia harus melalui berbagai cara dalam pertikaian politik kantor, nepotisme, sabotase, dan masalah perusahaan, hingga menahan tekanan keluarga. Keempat, Mr. Dragon 2021. Drama ini merupakan drama kerajaan fantasi yang berkisah tentang sebuah raja naga dan seorang pelayan muda yang mengikuti janji tiga kehidupan untuk menunggu orang yang disintai. Sosok Liu Ying adalah pelayan siahusui yang secara tidak sengaja bertemu dengan sekor ular. Kelima, Love Between Fairy and The Devil 2022. Dongfang Ching Chang dari Suku Bulan menjadi monster tanpa perasaan. Dia membunuh ayahnya dan merebut posisi Moon Supreme, serta memimpin pasukan yang terdiri dari 100 ribu, yaitu tentara Suku Bulan di jalur kehancuran. Keenam, Unchained Love 2022. Awal drama ini berkisah tentang Kasim Shao Duo, selama periode Longhua bersekongkol dengan Fu Wang untuk membantunya duduk di singgah sana. Bu Yun Lo seharusnya dimakamkan bersama mendiang kaisar, tapi dia diselamatkan oleh Shao Duo. Ketujuh, Never Give Up 2023. Drama ini menjadi dramanya yang paling terbaru. Dikisahkan Departemen Perencanaan ketiga dari Gauva Electronics Group bertanggung jawab atas inovasi perusahaan tersebut. Namun, karena sebuah alasan, Departemen ini meredup. Di dalam Departemen Perencanaan ketiga ini ada sosok Lytian Ren. Itulah daftar drama Dylan Wang yang bisa kalian tonton. Bukan hanya genre romansa yang bikin baper saja, namun juga drama dengan genre kerajaan dan fantasi yang sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!